selamat pagi guys welcome back to medsena oke guys pertama-tama saya ingin ucapin terimakasih banyak buat kalian yang support channel ini sampai 1000 subscriber dan kemari juga saya sempet acuin monetisasi guys dan ternyata setelah 2 hari langsung diterima guys oleh pihak twitternya jadi hari ini saya seneng banget dan saya ingin ucapin terimakasih buat kawan-kawan yang selalu support channel ini terimakasih banyak oke oh iya guys dan selesai video yang kemarin sudah video kemarin kan saya sempet bilang akan mereview ulang buat saya ini dan video kali ini saya akan mencoba mereview lagi dan abis ini akan langsung saya let's go ke lokasinya guys saya akan cari-cari dulu sepatnya biar jelas dan enak buat review motor ini oke guys sebelum saya mulai langsung review motor ini buat kalian yang belum subscribe klik tombol subscribe nya setelah nyalakan loncengnya agar saya akan menurutkan aktivitas video tertulisnya guys oke kita langsung exit ke sini let's go tadi setelah saya cari jari tempat ya dapetnya disini guys di rth penculuk guys orang banyak-banyak pasti tau tempat ini dan ini motor saya kita langsung review aja guys ya kita mulai dari bawah oh iya guys untuk harga-harga nanti gak akan saya sebutin saya akan sebutin merek dan type untuk harga-harga kalian bisa cek di kolom deskripsi guys ya oke oke kita langsung saja oke guys untuk pelek saya menggunakan merek rossi dan ukuran depan ini 160 dan untuk rodanya merk duro ukurannya 60 x 65 lalu untuk piringan saya memakai punya nya yamaha guys cuma saya repaint biru ini untuk ukurannya berapa saya lupa guys ya lalu untuk kaliper saya pakai standar kalian bisa lihat saya repaint silber metalik untuk selang rem saya pakai punya ya hel lalu untuk penyepit selangnya saya pakai masimura untuk tutup as depan saya pakai tipe jamur untuk mereknya apa ya saya lupa ini kita pindah kenapa guys untuk kenapa saya pakai kikidal kalian bisa lihat lalu ini saya polis dan buat teman-teman yang penasaran caranya kalian bisa cek di video saya yang sebelumnya guys ada lalu untuk bak mesin ini saya cat biru candy dan ini juga ini saya cat hitam buat teman-teman yang ikutin channel saya dari dulu pasti tahu dan pasti sudah lihat proses pengetan ini guys ya lalu kita pindah ke untuk kesalahan kaki saya memakai asli punyanya underbun cuma saya repaint gala-gala kemarin waktu saya jatuh ini baret disini lalu saya repaint lalu untuk underbun saya memakai punya face bag kaki yang dulu tuh mereknya apa ya dekati eh bukan dekati guys apa ya mereknya saya lupa waktu buat saya jatuh yang sini tuh patah lalu saya jual lalu saya ini beli lagi untuk minyak tabung minyak saya pakai punya brembu lalu untuk boost tab belakang saya polis juga dan untuk pijakan kakinya ini ini punya friction guys sebenarnya ini gak PNP guys ya kalian bisa lihat nih saya kalin jadi yang sini tuh saya agikis agar bisa masuk guys jadinya ya seperti ini lumayan lah lalu untuk shock saya pakai standar guys ya ini standar cuma saya repaint ini waktu saya repaint kemarin gak saya lepas guys dan caranya itu pertama kalian bisa gosok dengan tengah ini pakai ukuran 2000 agar halus habis kalian gosok kalian kasihin magic soul otomatisnya akan mengkilap guys lalu kalian tutupin menggunakan koran lalu kalian repaint bagian luar jadi seperti itu caranya tanpa melepas pernya ini sebenarnya kemarin saya ingin buatin videonya guys cuman saya gak bisa soalnya tangan sebelah kanan saya masih sakit jadi saya langsung buatin seperti ini tanpa saya lepas tanpa saya lepas saya repaint alhamdulillah jadinya lumayan guys ya lalu kita pindah ke belakang untuk piringan saya memakai saya punyanya variasi yang 3 baut ini mereknya kombis cuma saya repaint juga ini sebenarnya saya ingin kasihin monel cuman gak bisa mentok disini guys di bagian di sebelah kami lalu untuk tutup as sama tipe jamur juga saya itu lupa mereknya ini guys apa ya kalian bisa cek aja nanti di deskripsi nya guys untuk merek-mereknya oke lalu untuk yang belakang ini saya bukanya ori juga saya repaint juga dan untuk bracket nya ini saya buat sendiri kalian bisa lihat ini saya lubang-lubangin biar gak terlihatan wagu guys saya repaint hitam lalu untuk selangkrim saya mau nyamarin ini yang depan guys ya selangkrim depan saya tahu ke belakang soalnya sebenarnya guys saya sudah beli kemarin yang hell seperti yang depan ini cuman gak bisa dipasang guys kalau dipasang itu seperti ini bentuknya gini lalu kebawah jadi itu naduk disini guys nah kayaknya gak gak jadi saya pasang sebenarnya sudah sudah beli cuman saya jual lagi soalnya gak bisa guys gak bisa dipasang jadi yang depan saya taruh ke belakang ini lalu untuk pelek saya menggunakan rosi juga yang belakang ukurannya 185 untuk jari-jari depan belakang TDR untuk ukuran itu ikut setelanya guys ya tergantung jangkahnya ini lalu untuk tromal saya pakai depan belakang itu becak yang tanpa sambungan jadi seperti ini gak ada sambungan sama sekali lalu lalu kita pindah ke kesini guys ya mungkin ini saya sudah pakai full mika ini saya buat sendiri guys ya ini sebenarnya rencana sih saya mau jual guys di awal bulan kemarin cuman saya gak ada dana guys jadi saya itu dana saya sudah habis buat saya berobat jadi buat teman-teman tunggu aja ikutin terus channel saya ini dan dukung terus insya Allah akan saya buatin dan saya jual di aplikasi lapak guys ya duain aja mohon bersabar yang ingin pesen ini guys ya saya masih belum belum bisa produksi tapi saya usahain secepatnya akan saya produksi oke lalu untuk emm sepakbol belakang saya pakai ninja guys kalian bisa lihat kalau menurut saya sih keren guys kalian bisa lihat lalu kita pindah ke sebelah kiri untuk rantai saya menggunakan triple s warna biru ini asli guys ya lalu untuk gear sama triple s juga ukuran standar 43 cuman ini yang 415 soalnya yang sedikit tipis lalu untuk slinger saya memakai kau maha chai ini perbalingga saya sebenernya sih mau beli yang full full blumen namun gak ada adanya yang 2 ton ya gak apa-apa lalu apalagi ya hmm oh mungkin ini guys ini tutup arm saya memakai ninja rr guys ini ini lalu apalagi ya oh ini mungkin untuk setelan tensioner ini saya pakai variasi untuk merknya saya lupa soalnya lebih ringkas aja guys kalau punya orinya kan agak sedikit kesini agak tinggi jenis 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 lalu apalagi ya oh ini untuk stabilizer ini saya memakai merknya apa yang kemanin saya lupa dan ini fungsi pokoknya dulu kan saya ganti stabilizer ini ada tiga kali guys yang pertama warna kuning hitam lalu ini sebenarnya semua yang saya jualin itu normal guys maksudnya fungsi semua cuman ya saya ngikut warna variasi aja agar terlihat sama satu sama yang lainnya lalu untuk cok ini mereknya bikers modelnya karbon biru dan untuk pangker ini saya krum lalu kita pindah ke stang mungkin untuk stang setiapnya standar cuma saya krum untuk ender kopling dan rim saya punya brembo ini guys ya ini brembo dan ini jimat jimat agak nggak kotor untuk tiang saya pakai blumon eh iya blumon untuk gas punan saya pakai reddit dan ini tombolnya saya custom saya tambahin lagi dan ini semuanya fungsi guys tombol-tombol ini fungsi semua yang ini tombol perontar ini tombol roket dan lain-lain lalu untuk encrypt saya pakai roboter lalu untuk speedometer standar cuman saya kasih level meter lagi ada dua meter lalu untuk RPM sudah saya custom apa apalagi ya sebenernya nggak terlalu banyak guys di motor saya variasi yang lempar cuma saya ya pondo bersih guys ya soalnya ya tipe orangnya bersihan jadi kalian bisa lihat ini bersih guys nih semuanya bisa saya lihat dari cara ngilapin ini dan perawatan motor saya seperti apa kalian bisa lihat semuanya di channel saya yang sebelumnya di video-video saya sudah ada semua cara-caranya saya oh iya guys rupa untuk kalburator saya pakai punyanya pwk-anom ukurannya 28 lalu untuk corong saya pakai facebike dan untuk tutup baut semua saya pakai ema monel iya guys semua udah saya tuh monel kalau misalnya saya ganti pakai robot wah uang saya yang nggak ada guys kalian tahu sendiri kalau robot harganya sebelah apa dan ini saya tetap pakai aki guys ya saya pakai motor bed lalu untuk lampu saya ini pakai rtd m02k full-led listinnya juga full-led semuanya untuk lampu saya untuk lampu itu remotiasi itu remotan inggin jadi panggirnya jenis tuh buat kota ke listing jadi bisa ganti-ganti warnanya ini fungsi keselamatan lalu kita pindah ke mesin mungkin untuk mesin saya pakai seger 64 buat teman-teman yang ikuti pasti tahu ya proses-prosesnya untuk seger saya pakai 64 lalu glabnya standar apalagi kompresi naik-naiknya berapa yang saya kurang tahu guys soalnya yang tahu mekanik saya lalu untuk coil ini saya memakai ktc ktc racing jadi warnanya biru ini seperti ini kami sangat tinggi dan untuk busi saya pakai iridium merknya itu apa ya saya lupa padahal baru kemarin saya ganti saya lupa lupa guys lalu apa lagi oke lupa guys setnya saya belum bahas setnya saya lupa sorry dan untuk jatuh ini sebenarnya saya pakai warna hitam geser hitam metalik lalu waktu pengekliran saya campur violet matte jadi warnanya seperti ini semua-semua umum gimana dan ini lumayan keren guys serius dan ini ketika kena senang matahari beda lagi jadi ada bling-bling apa ya kayak pelanginya guys pokoknya kalau terkena senang matahari saya akan mundurin bisa saya akan yakun Hai ini kan bisa lihat nih Hai dulu-dulu Hai lainnya sih Hai mereka ada bling-bling Dan ini cukup-cukup keren guys serius Kalian harus coba guys Oke guys, jadi ini tadi guys ya Sedikit review singkat tentang motor saya ini Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar Insya Allah akan saya balas Dan untuk harga per empatnya kalian bisa cek di kolom deskripsinya guys Oke Dan mungkin juga kalian bisa disini juga video kali ini Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, tanyakan kontennya Akan kalian bisa berjumpa di video sebelum ini guys Oke, see you and me May see you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax